Di tempat lain, Markas Angel Rache adalah tempat yang misterius. Pada saat ini, banyak malaikat kuno dan malaikat tingkat demigod berkumpul. Mereka juga telah menerima kabar bahwa rencana perlombaan malaikat telah gagal total. Tidak disangka setelah perencanaan bertahun-tahun, rencana itu masih gagal. Apakah ini yang mereka sebut, usul manusia, surga yang menentukan? Kata malaikat bermata tiga. Diam. Malaikat lain yang memegang tombak panjang berteriak dengan marah, membuang begitu banyak sumber daya dan waktu ras malaikat kita, mengeluarkan begitu banyak usaha, dan bahkan menyebabkan banyak elit ras kita mati secara tragis di alam rahasia Gunung Pola Suara. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Manusia melamar tapi Tuhan yang menentukan. Orang suci manusia yang membunuh elit kita, saya pasti tidak akan melepaskannya. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya dan melonjak ke awan. Malaikat di sekitarnya tidak berani berbicara dan hanya gemetar. Mereka tahu betapa marahnya malaikat setingkat demigot ini. Berdasarkan kecerdasan, orang yang membunuh ras kita adalah orang suci manusia. Namanya Feng Dudan dia adalah orang suci tahap akhir dari alam kuno abadi. Dikatakan bahwa dia memiliki seorang pembantu di sampingnya bernama Guru Lai. Dia adalah orang suci tertinggi di alam kuno abadi dengan kecakapan bertarung yang luar biasa. Kata malaikat berkacamata di samping. Selama periode waktu ini, para malaikat juga mengumpulkan informasi. Berdasarkan ingatan para malaikat yang mati sebelum mereka meninggal, serta banyak informasi, mereka mengetahui siapa pembunuh para malaikat itu. Mustahil. Malaikat berambut emas lainnya mengerutkan kening. Kali ini, ras kita mengirim tiga malaikat puncak alam kuno abadi dan puluhan malaikat alam kuno abadi. Selain orang suci yang tak terkalahkan, siapa yang bisa membunuh mereka dengan begitu mudah? Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkannya. Sinyal bahaya. Jika bukan karena hubungan Guru dengan tombak penghakiman dan mampu memanggilnya kembali ke masa lalu, bahkan tombak penghakiman pun akan hilang. Kerugian seperti ini sungguh tidak dapat diperkirakan. Ia tidak percaya bahwa hanya seorang biksu dari alam kuno-kuno yang mampu melenyapkan begitu banyak elit dari ras malaikat. Itu hanya lelucon. Mungkinkah itu Guru Lai? Namun, Guru Lai memang monster jenius dalam umat manusia. Dia mencapai alam kuno abadi dalam waktu singkat dan dikatakan sebagai salah satu manusia suci dengan peluang tertinggi untuk menjadi pesilat setengah dewa. Kehebatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Mungkinkah dia dalangnya dan Saint Fengdu adalah kambing hitamnya? Seorang malaikat menebak. Tidak, masalah ini memang dilakukan oleh orang suci Fengdu. Sudah dikonfirmasi. Benda yang membunuh begitu banyak malaikat elit klan kita adalah senjata suci tiada taraf di tangan orang suci Fengdu. Itu disebut lonceng kekacauan. Malaikat berkacamata itu berkata dengan suara rendah, kekuatan artefak suci yang tak tertandingi ini sangat menakutkan, dan mampu mengeluarkan suara pemusnahan, menghancurkan ruang dan waktu, mengguncang alam semesta, dan memusnahkan segalanya. Faktanya, harta ajaib ini bahkan dapat menyebabkan gelombang suara setan. Ini seperti kekuatan surga. Elit klan saya tidak dapat menahannya dan semuanya terbunuh oleh suara iblis. Mayat dan jiwa mereka hancur. Itu mengungkapkan banyak informasi. Artefak Supreme Saint, Lonceng Kekacauan. Harta karun arcane macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Selain itu, hal ini dapat menyebabkan gelombang suara setan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan alam misterius gunung pola suara? Malaikat tirang itu menyipitkan matanya. Bukan berarti tidak mungkin, tapi pasti ada hubungannya. Aku curiga Saint Fengdu memperoleh harta ajaib ini dari wilayah inti bidang rahasia gunung Sonpateren. Itulah sebabnya ia memiliki kekuatan tak terbatas untuk membunuh para elit klanku. Kata malaikat berkacamata. Itu tidak mungkin. Klanku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun masih sulit untuk memasuki wilayah inti gunung Sonpateren. Hanya malaikat tingkat setengah dewa dari era primordial yang pernah memaksa masuk. Sayangnya, dia sudah binasa di dalam, dan tidak ada kabar tentang dia sejak itu. Sejak itu, sangat sulit bagi kami untuk masuk. Bahkan jika kami tidak bisa melakukannya, bagaimana manusia itu bisa melakukannya? Malaikat pirang itu tidak percaya akan hal seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Alam semesta sangat luas, dan ada banyak hal aneh. Mungkin manusia suci ini telah memahami kemampuan ilahi yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, atau mungkin dia sangat beruntung dan menemukan kelemahan tertentu di gunung Sonpateren. Pesawat rahasia. Bagaimanapun, dia memang telah memasuki wilayah inti, dan dia bahkan mungkin telah mendapatkan warisan dewa perang. Malaikat berkacamata itu berkata dengan tegas. Apa? Mendengar ini, mata para malaikat yang hadir memperlihatkan kilatan yang menakutkan. Alasan mengapa klan mereka tetap tinggal di pesawat rahasia gunung Sonpateren dan tidak pergi adalah karena mereka tahu bahwa pesawat rahasia ini berisi warisan dewa perang. Ini juga merupakan warisan dewa yang paling mereka inginkan. Begitu mereka mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan klan mereka. Namun, rencana ini gagal, dan warisan dewa perang bahkan mungkin bisa diperoleh oleh manusia suci. Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu? Kamu pasti bercanda. Bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Bahkan jika dia benar-benar menerobos susunan batasan di dalam, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan warisan dewa perang. Kata seorang malaikat. Awalnya, aku juga mengira hal itu mustahil. Namun, masalah ini telah membuktikan bahwa susunan pembatas dari pesawat rahasia gunung Sonpateren telah runtuh belum lama ini, dan tidak ada apapun di dalamnya. Warisan dewa perang pasti telah direnggut oleh orang suci Fengdu ini. Malaikat berkacamata itu merasa tidak ada keraguan tentang hal ini. Ini, para malaikat tidak berkata apa-apa karena ini adalah fakta yang sangat kuat. Tidak perlu meragukan atau membantahnya. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana harta yang telah mereka hasilkan dengan kerja keras selama bertahun-tahun tanpa dapat diperoleh dengan begitu mudahnya direnggut oleh seorang suci manusia, keluhan di dalam hati mereka sungguh tak terlukiskan. Kalau begitu, kenapa kita tidak melepaskan masalah ini dan membiarkan umat manusia menjadi sasaran kritik publik? Bagaimanapun, ini adalah warisan dewa. Ini pasti akan menyebabkan orang suci Fengdu babak belur, dan dia akan diburu oleh para sein yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat berambut emas memberikan sarannya. Bagaimanapun, ras manusia adalah ras puncak. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Terlebih lagi, invasi iblis dari abis sudah dekat. Banyak orang bijak yang tak terkalahkan tidak ingin terjadi perselisihan internal saat ini. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang stabil. Hal ini pasti akan diredam dan tidak akan ada riak apapun. Malaikat bermata tiga berkata dengan suara rendah. Ia merasa rencana ini tidak ada gunanya. Jika terjadi di lain waktu, berbagai ras mungkin akan memperebutkan masalah ini, dan mereka bahkan mungkin akan memulai perang. Namun, iblis dari abis hendak menyerang alam semesta nyata. Dibandingkan dengan iblis dari abis, segalanya akan dikesampingkan. Tidak seorang pun diperbolehkan menghancurkan persatuan saat ini. Lagi pula, biksu manapun dari ras manapun bisa mendapatkan harta karun dan warisan dewa. Jika ada orang suci yang ingin merebut warisan tersebut, cepat atau lambat berbagai ras akan mati dalam perselisihan internal. Di bawah penindasan seorang demigod, tidak ada sein dari ras manapun yang menonjol saat ini. Sialan, orang suci Fengdu ini muncul di saat yang tepat. Malaikat berambut emas itu mengepalkan tangannya. Jika ini terjadi sebelum invasi para iblis dari jurang neraka, maka para sein dari berbagai ras yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan masalah ini. Namun, situasinya telah berubah total sekarang. Sentral Kosmos, yang awalnya berada di tengah perang, kini sedang berperang. Pertarungan antar orang suci telah berkurang banyak dan tidak lagi sekuat sebelumnya. 2712 Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sage Fengdu ini mendapatkan warisan dewa perang dan membunuh para elit ras malaikat kita. Namun, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Seorang malaikat mengertakkan gigi dan tidak mau menerima ini. Benar, manusia Sage ini telah memperoleh warisan dewa perang. Di masa depan, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Dia akan menjadi setengah dewa atau bahkan dewa. Pada saat itu, apakah kita masih bisa untuk membunuhnya? Malaikat berambut emas berkata dengan enggan. Bodoh, tidak mudah menjadi manusia setengah dewa atau bahkan dewa. Malaikat berkacamata itu mencibir. Meskipun hanya ada sedikit Sage yang telah memperoleh warisan dewa, bukan berarti tidak ada satu pun dari mereka setelah bertahun-tahun. Pernahkah Anda melihat Sage yang naik menjadi dewa? Warisan dewa secara alami sangat berharga. Hal ini dapat membawa manfaat tanpa akhir bagi seorang Sage dan mengurangi banyak jalan memutar. Namun, ia tidak maha kuasa. Untuk menjadi dewa, seseorang tetap harus bergantung pada waktu, tempat, dan orang yang tepat. Ini tidak semudah itu. Saya berani mengatakan bahwa meskipun Sage Fengdu ini telah memperoleh warisan dewa perang, dia masih membutuhkan miliaran tahun untuk menjadi Sage yang abadi atau bahkan Sage yang tak terkalahkan. Belum lagi menjadi dewa. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa menjadi ancaman besar bagi ras malaikat kita. Kami dapat yakin tentang hal ini. Dia merasa tidak perlu mengkhawatirkan hal ini untuk saat ini. Meski begitu, miliaran tahun hanyalah sekejap jari bagi seorang Sage. Hanya masalah waktu sebelum Sage Fengdu menjadi ancaman besar bagi ras malaikat kita. Kata malaikat berambut emas. Tentu saja kami mengetahui hal ini. Oleh karena itu, kami tidak akan memberinya banyak kesempatan untuk berkembang. Mata malaikat bermata tiga itu berkilat dingin. Ras malaikat kita akan segera menemukan peluang besar. Malaikat setengah dewa akan langsung menyerang dan membunuh Fengdu ini. Kita harus menghentikan bahayanya sejak awal. Kita pasti tidak akan memberinya waktu atau kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Oleh karena itu, masalah Sage Fengdu yang memperoleh warisan dewa perang perlu dirahasiakan untuk saat ini. Kita tidak bisa membocorkan masalah ini. Jika tidak, hal itu mungkin akan menarik perhatian semua ras di alam semesta. Termasuk ras-ras yang bertahan dari era alam semesta sebelumnya. Para kentut tua itu semuanya sangat merepotkan dan semuanya merupakan pesaing kita. Malaikat bermata tiga itu mengepalkan tangannya. Kami secara pribadi akan membunuh Fengdu dan mengambil kembali warisan dewa perang. Dengan begitu, warisan itu akan tetap menjadi milik kami para malaikat. Saat ini, kami hanya mempercayakan warisan itu kepada Fengdu untuk sementara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi begitu, malaikat berambut emas itu mengangguk. Dia juga memahami rencana para malaikat setengah dewa. Tak heran mereka tak sepakat membeberkan soal tersebut. Mengungkapnya tidak akan membawa manfaat apapun. Dan sebaliknya, hal itu akan menarik keserakahan makhluk-makhluk tua yang tak terhitung jumlahnya. Ini justru akan menjadi penghalang besar bagi pergerakan klan malaikat. Saat kau membunuh Fengdu, ingatlah untuk menelponku. Aku sendiri yang akan membunuh iblis ini dan menusuk jiwa dan tubuhnya. Aku bahkan akan membunuh seluruh klannya. Malaikat yang memegang tombak itu mendidih dengan niat membunuh. Itu mengguncang kehampaan dan membuat seseorang merinding. Malaikat setengah dewa itulah yang suka berkelahi. Jumlah nyawa yang mati di tangannya tidak terhitung banyaknya. Ia pernah memegang tombak dan menghancurkan dunia satu demi satu. Semua makhluk hidup yang tidak percaya kepada Tuhan harus mati. Semua bidat akan dibakar sampai mati di tiang besi. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Mata malaikat bermata tiga itu dingin dan tanpa emosi. Beberapa hari kemudian, di kota Suanhuang. Selama beberapa hari terakhir, Siaping telah menginventarisasi banyak keuntungannya di alam rahasia gunung pola suara. Selain banyak harta karun peninggalan dewa perang dan sejumlah besar batu pola suara berkualitas tinggi, masih banyak juga harta karun lainnya. Harta yang paling penting tentu saja adalah empat ahli setengah dewa yang telah meninggal di alam rahasia gunung pola suara. Meskipun mereka telah mati di Sound Pateren Mountain, harta karun di tubuh mereka telah tertinggal. Meskipun ini mungkin bukan seluruh harta karun yang ada di tubuh mereka, hanya sebagian saja sudah cukup untuk membuat para Sein yang tak terhitung jumlahnya ngiler. Bagaimanapun juga, nilai harta karun yang dapat menarik perhatian para ahli setengah dewa tidak dapat dibayangkan. Pertama, ada obat-obatan sage yang berumur miliaran tahun. Kali ini, dia telah menjarah 300 di antaranya. Karena obat-obatan sage ini disimpan dalam lingkaran spasial, waktu dan ruang berada dalam keadaan diam. Oleh karena itu, obat sage ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan khasiat obatnya. Sebaliknya, mereka tidak berbeda dengan miliaran tahun yang lalu. Kami kaya, kami kaya, kami kaya kali ini. Melihat ini, banteng hijau sangat bersemangat. Pasir datura, benit ratai api neraka, air liur tujuh roh hijau fantasi, rumput tiga daun hati jernih, buah hati Buddha, dan lain sebagainya. Ini semua adalah obat sage yang hampir punah di alam semesta. Jumlahnya bisa dihitung dengan satu tangan. Saya tidak menyangka akan menemukannya di tubuh beberapa orang suci yang tak terkalahkan ini. Kita kaya kali ini. Dia dengan hati-hati menghitung obat-obatan sage terbaik ini. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Benda-benda itu mungkin hanya bisa ditukar dengan tubuh para biksu yang tak terkalahkan. Faktanya, itu pastilah harta karun yang dapat menarik perhatian para orang suci yang tak terkalahkan. Kalau tidak, mustahil untuk menukarnya. Apalagi obat sage ini sangat aktif, seolah baru dipetik kemarin. Oleh karena itu, mereka masih bisa bertahan dan ditanam di dunia klasik pegunungan dan lautan. Mereka bahkan dapat menggunakan obat-obatan sage ini sebagai landasan untuk mendapatkan lebih banyak benih obat sage dan memperluas penanaman bidang pengobatan. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya banteng hijau saat ini. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini benar-benar panen yang bagus. Saya tidak menyangka cincin spasial dari para saint yang tak terkalahkan ini begitu luar biasa. Mereka memiliki efek ruang dan waktu. Saya khawatir cincin spasial ini ditempa secara khusus untuk menyimpan obat-obatan sage ini. Siaping sangat puas, tapi panen kali ini bukan hanya itu saja. Selain obat-obatan sage, ada juga berbagai jenis biji tingkat kosmik yang telah dijarah oleh pembangkit tenaga listrik demigot ini. Ini semua adalah biji berharga yang mereka peroleh setelah menjarah alam rahasia di alam semesta entah berapa tahun. Dan tingkat berharganya biji ini tidak kalah dengan obat-obatan sage ini. Pasir perak astral yin yang, besi matahari merah kosmos, kristal cahaya menyeberang, batu peri, batu alam, dan sebagainya. Ini semua adalah biji kosmik yang luar biasa. Ini juga merupakan permata unik yang sulit ditemukan. Seperti yang diharapkan dari orang suci yang tak terkalahkan, mereka benar-benar terlalu kaya. Corin mau tidak mau berseru. Dia dapat melihat bahwa bahan-bahan ini pada dasarnya adalah biji terbaik untuk memurnikan artefak sage. Bahkan bahan dasar dari banyak artefak sage yang tiada taranya digunakan dalam bahan ini. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan para orang suci yang tak terkalahkan ini untuk mengumpulkan mereka. Tapi sekarang, mereka semua mendapat manfaat darinya. Itu hanyalah rejeki nomplok yang luar biasa. Bahkan jika orang suci yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini, dia mungkin akan mengeluarkan air liur dan merasa sangat iri. 2713 Jika Xiao Jin melahap biji ini, kekuatannya mungkin akan meningkat ke tingkat yang baru. Xia Ping mengusap dagunya. Dia merasa kekuatan Xiao Jin mengalami stagnasi selama beberapa waktu. Jika dia melahap biji alam semesta ini, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Bagaimanapun, evolusi Golden Slimet bergantung sepenuhnya pada melahap biji alam semesta. Tanpa sumber daya eksternal, akan sangat sulit baginya untuk berevolusi. Namun, dengan sumber daya ini, dia dapat berevolusi lebih cepat dari siapapun. Tentu saja, selain obat sage dan biji kelas alam semesta, keempat pembangkit tenaga listrik demigot ini masih memiliki banyak harta unik, jenis yang akan membuat banyak sage ngiler. Namun, harta karun yang paling membuat siaping bersemangat adalah harta karun demigot abisal demon. Itu adalah token abisal emas gelap. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk menempanya, tapi bahkan senjata sage yang tiada taranya pun tidak akan mampu menghancurkannya. Token emas gelap itu diukir dengan tanda abisal yang padat. Tampaknya berkomunikasi dengan ruang waktu dimensi tertentu dan terhubung ke bagian terdalam dari abis. Faktanya, dia juga telah mengirimkan akal ilahi ke dalamnya dalam upaya untuk mengetahui lebih banyak tentang token emas gelap itu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa token emas gelap itu sepertinya berisi koordinat spasial unik yang terhubung ke benua abisal tertentu. Tampaknya dengan mengedarkan kekuatan token, seseorang dapat membuka jalan menuju abis dan memasuki dunia abisal. Jadi begitu. Sejak ras yang tak terhitung jumlahnya menyegel dunia jurang raka, alasan mengapa para iblis neraka ini dapat melarikan diri dari jurang neraka mungkin karena mereka telah lama menguasai beberapa titik ruang yang unik dan tersembunyi. Mereka untuk sementara menyembunyikan tempat ini dan menggunakannya sebagai pintu belakang untuk keluar dan memasuki alam semesta modern. Setan demigot ini mungkin menggunakan pintu belakang ini untuk memasuki alam semesta modern. Siaping tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya memahami fungsi token emas gelap. Hanya dengan token seperti itu seseorang dapat lulus ujian kehendak neraka dan memasuki dunia neraka, membuka jalan sementara menuju dunia neraka. Token seperti itu jarang terjadi, dan hanya iblis setengah dewa yang berhak mendapatkannya. Faktanya, jika iblis setengah dewa ini tidak cukup beruntung untuk mati di alam rahasia gunung pola suara, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan token neraka ini darinya. Bisakah aku menggunakan token ini untuk memasuki dunia abisal yang sebenarnya? Siaping menyentuh dagunya dan langsung tergoda. Sejujurnya, meskipun iblis jurang telah bertarung melawan ras segudang di era primordial, ras segudang tidak memiliki pemahaman khusus tentang iblis jurang. Meskipun beberapa sage yang tak terkalahkan telah bergabung dan berjuang menuju dunia abisal, mereka tidak mampu menahan erosi energi abisal sebelum mereka dapat mencapai bagian terdalam. Mereka dengan cepat mundur. Para sage hanya mengetahui bahwa dunia abis terdiri dari banyak benua abis, namun mereka tidak mengetahui hal lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali ras di surga tidak memiliki pemahaman khusus tentang iblis neraka. Mereka hanya tahu bahwa iblis neraka ini adalah ras yang kejam dan jahat yang menganggap kehidupan berbagai ras sebagai makanan. Setiap orang berhak membunuh mereka. Perang neraka sudah dekat, dan bencana besar akan segera terjadi. Saya khawatir saya perlu mencari kesempatan untuk memahami ras iblis neraka. Seperti kata pepatah, kenali diri anda dan kenali musuh anda, dan anda akan selalu begitu berjaya. Siaping menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia merasa pemahamannya terhadap abis terlalu sedikit. Tanpa memahami lawannya, jika dia bertarung dengan gegabuh, dia pasti akan menderita kerugian besar. Dia bahkan mungkin menderita kekalahan telak. Oleh karena itu, dia harus mencari kesempatan untuk memahami perlombaan ini secara menyeluruh. Dia pernah memasuki dunia naga dan memahami ras yang datang dari alam semesta sebelumnya. Dia pernah memasuki neraka dan memahami netherghost, demons, void monsters, dan ras menakutkan lainnya. Meskipun dia juga telah memasuki benua abis dan membunuh banyak iblis abis, dia tidak tahu dari mana demons abis ini berasal atau bagaimana mereka dilahirkan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Namun, budidayanya telah mencapai tahap akhir kuno abadi. Dengan Bell of Chaos di tangannya, dia benar-benar bisa menghancurkan para sage kuno. Kecuali dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik demigod, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bisa dikatakan dia sudah memiliki pijakan di alam semesta dan tidak perlu khawatir menghadapi lawan yang terlalu kuat atau menghadapi bahaya yang tidak dapat diprediksi. Bahkan jika dia memasuki dunia abis sekarang, dia tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya. Tentu saja kecelakaan selalu bisa terjadi. Lagi pula, abis juga merupakan wilayah dari abis demons. Jika identitasnya sebagai manusia terungkap, bisa dibayangkan bahaya yang akan dihadapinya. Apapun yang terjadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa yakin 100%. Bip-bip gelombang. Pada saat ini, suara sistem terdengar, Selamat, Tuan Rumah. Anda telah menarik kebencian banyak malaikat dari ras malaikat. Kali ini, Anda telah menerima total 300 kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 300 kristal kebencian. Mendengar ini, Siaping membuka matanya dan langsung gembira. Sebelumnya, dia memiliki 9500 kristal kebencian. Sekarang ada 300 lagi, itu berarti 9800 kristal kebencian. Dan jumlah ini tidak jauh dari 10.000 kristal kebencian. Aku masih membutuhkan 200 kristal kebencian. Siaping menyentuh dagunya. Dia merasa sudah waktunya mencari kesempatan untuk mendapatkan 200 kristal kebencian yang tersisa. Dia tidak tahu hadiah apa yang akan dia terima dari sistem setelah mendapatkan 10.000 kristal kebencian. Dia selalu menantikannya. Jika dia bisa mendapatkan hadiah sistem, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tentu saja, harga untuk mendapatkan 300 kristal kebencian ini juga tidak sedikit. Tindakannya kali ini benar-benar membuat marah ras malaikat, menyebabkan pembangkit tenaga demigot dari ras malaikat memasang jebakan untuk membunuhnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya kebencian terhadap ras malaikat. Namun, ras malaikat tidak bisa disalahkan. Kali ini, dia telah merusak rencana miliaran era mereka dan membunuh banyak elit ras malaikat. Ras manapun akan menjadi gila dan berharap mereka bisa membunuhnya. Memang benar selama dia bersembunyi di kam manusia, pembangkit tenaga listrik demigot ini tidak akan bisa membunuhnya. Namun, bukanlah gayanya untuk selalu bersembunyi di kam manusia. Terlebih lagi, seseorang hanya bisa menjadi pencuri selama seribu hari. Tidak ada yang namanya perlindungan terhadap pencuri selama seribu hari. Sepertinya aku harus memasuki dunia abis kali ini. Siaping menyipitkan matanya. Awalnya, dia sedikit ragu apakah dia harus memasuki dunia abis sekali, tetapi setelah mengetahui berita ini, dia merasa lebih baik memasuki dunia abis untuk menghindari pusat perhatian. Selama dia bersembunyi di dunia abis, tidak peduli seberapa kuat ras malaikat, mereka tidak akan bisa menemukannya. Kali ini, ras malaikat mungkin akan menderita kerugian besar. Selain itu, dia juga bisa memasuki dunia abis dan terus meningkatkan budidayanya. Jika dia bisa maju ke alam arcaik, bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik demigod, dia tidak perlu terlalu khawatir. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. 2714. Beberapa hari kemudian, Siaping mempersiapkan segalanya dan meninggalkan kota hitam kuning dengan diam-diam. Dia tidak ditemukan oleh Sage manapun. Dia bergerak maju sesuai dengan koordinat spasial token abis dan menemukan simpul spasial untuk memasuki dunia abis. Dia mencari selama tujuh hari tujuh malam. Akhirnya, dia menemukan lokasi simpul spasial di dalam token abis. Sebenarnya tempat ini tidak jauh dari benua hitam kuning. Kebetulan letaknya di dekat benua hitam kuning, di antara pulau-pulau yang bagaikan bintang. Simpul spasial ini merupakan salah satu pulau tak berpenghuni yang tidak memiliki sumber daya apapun. Jika bukan karena bimbingan token abis, dia mungkin tidak akan menemukan tempat ini. Faktanya, bahkan jika seorang Sage melewati tempat ini secara tidak sengaja, karena tersembunyinya formasi abis, tidak ada Sage yang dapat mendeteksi bahwa ada jalan dimensional menuju dunia abis. Apakah ini tempatnya? Siaping berdiri di pulau tanpa nama ini dan menggunakan matan raka gagak emas untuk menembus kehampaan. Dia segera melihat simpul spasial yang tersembunyi di kedalaman kekosongan dimensional. Node spasial ditutupi oleh lapisan batasan jurang. Jika bukan karena dia bisa melihat ilusi dengan matan raka gagak emas, dia tidak akan bisa menemukannya. Node spasial ini dipenuhi dengan batasan jurang yang padat. Ada juga gerbang neraka yang kejam yang menekan kedalaman ruang waktu. Tanpa token abis, bahkan Sage yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa membuka tempat ini. Tempat ini mungkin adalah salah satu benteng terpenting di dunia abis. Itu digunakan pada saat-saat kritis dan tidak pernah diekspos. Ini mungkin juga salah satu rencana cadangan yang ditinggalkan oleh iblis neraka di alam semesta modern. Abis token, buka gerbang abis di depanku. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia segera menggunakan kekuatan sihir di tubuhnya dan menanamkannya ke dalam token abis yang telah dia sempurnakan sepenuhnya. Sejumlah besar kekuatan sihir ditanamkan ke dalamnya. Ledakan. Detik berikutnya, token abis sepertinya beresonansi dengan gerbang abis dari simpul ruang waktu ini. Tiba-tiba, gerbang abis muncul dari kedalaman ruang waktu. Segera, sebuah gerbang yang dalam, gelap, dan mulia dengan ukiran jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Itu memancarkan aura jurang yang menakutkan dan melahap segalanya seolah-olah mengikis seluruh kehidupan. Hanya berdiri di depan gerbang abis membuat orang merasa seperti akan tercekik. Faktanya, gerbang itu adalah alat sihir neraka yang sangat menakutkan. Jika bukan karena orang yang memegang token abisal yang memanggilnya, itu pasti sudah dimakan oleh gerbang abisal dan diubah menjadi makanan. Di mata Siaping, dia melihat bahwa gerbang jurang ini adalah monster jurang yang menakutkan. Meski tampak tidak bergerak, ia sebenarnya adalah makhluk hidup. Seolah-olah ada jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan aura darah yang tak terduga di dalam tubuhnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang telah dilahap monster jurang ini. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Pada saat ini, gerbang neraka sepertinya telah terbangun. Kerangka gelap muncul dari dalam gerbang abisal. Itu memancarkan aura yang bengkok, berdarah, terkutuk, dan dingin. Seolah-olah itu adalah hal yang paling jahat di dunia. Oh tidak, pintu ini sebenarnya hidup. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia segera mengenakan masker non-fase dan berubah menjadi penampilan iblis alam tak terkalahkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi saat ini, lebih baik tidak mengungkapkan wajah aslinya saat ini, dan berubah menjadi iblis alam tak terkalahkan ini adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, token abisal ini awalnya milik iblis alam tak terkalahkan ini. Mem, itu sebenarnya adalah power, Demon King. Lama tidak bertemu. Gerbang iblis neraka membuka matanya dan menatap siaping. Tampaknya ia mengingat identitas asli siaping sebagai iblis ini. Saya pikir Anda sudah lama menghilang dan sudah lama mati di alam semesta modern. Saya tidak menyangka Anda masih hidup. Matanya menatap siaping dengan penuh minat, seolah tidak menyangka iblis yang disamarkan siaping masih hidup. Bagaimanapun, ia telah menghilang dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah membuka gerbang abisal untuk kembali ke dunia abisal. Banyak raja abisal yang mengira dia sudah mati. Kenyataannya, iblis alam tak terkalahkan ini telah lama mati di alam rahasia Gunung Pola Suara. Namun, ia masuk secara diam-diam dan tidak ditemukan oleh siapapun. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa iblis tingkat setengah dewa sebenarnya telah muncul di alam rahasia Gunung Pola Suara. Oleh karena itu, banyak raja abisal yang hanya curiga bahwa ia sudah mati, tetapi mereka tidak yakin seratus persen. Lagipula, beberapa raja neraka mungkin telah terperangkap di suatu alam rahasia alam semesta, atau mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu secara rahasia dan dengan demikian disembunyikan selama era yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis Kekuatan Mendengar ini, jantung siaping berdetak kencang. Tampaknya identitas iblis tingkat setengah dewa yang dia samarkan tidaklah sederhana. Itu sebenarnya disebut kekuatan raja iblis. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu sangat normal. Bahkan di dunia abisal, realm sains yang tak terkalahkan adalah ahli mutlak. Keberadaan seperti itu dikenal sebagai raja neraka. Sistem, bolehkah aku tahu iblis apa ini? Siaping bertanya diam-diam. Ini adalah salah satu keberadaan paling kuno di dunia abisal dan salah satu raja abisal terkuat. Namanya adalah Gerbang Iblis Abisal. Ia memiliki ribuan klon dan kemampuan spesifiknya tidak diketahui. Kekuatannya tidak diketahui dan tidak terduga. Sistem menjawab. Gerbang Iblis Neraka. Mata siaping berbinar. Dia tidak menyangka dunia abisal memiliki keberadaan kuno dan kuat yang begitu unik. Dunia neraka memang tak terduga. Tampaknya bahkan di zaman primordial, nama Gerbang Iblis Neraka tidak muncul. Tampaknya tersembunyi dalam sejarah dan hanya iblis dari dunia abisal yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, dia berkata, berhenti bicara omong kosong dan cepat buka gerbangnya. Aku ingin kembali ke dunia neraka. Anak yang kasar sekali. Jika aku tidak menandatangani aliansi denganmu para raja neraka, aku akan mengirimmu ke ujung alam semesta dan mengirimmu ke zona kegelapan terlarang. Gerbang Iblis Neraka menatap tajam ke arah siaping. Tampaknya sangat marah bahkan janggutnya pun keriting. Lupakan, lupakan saja. Aku orang yang murah hati. Aku tidak bisa diganggu dengan anak sepertimu. Karena kamu ingin masuk, maka cepatlah nyahlah. Jangan muncul di hadapanku lagi. Segera, Gerbang Iblis Neraka menguap. Sepertinya dia tidak peduli dengan kepribadian Power Demon King. Seolah-olah Power Demon King itu tidak masuk akal dan kasar. Atau mungkin, ia tidak tertarik pada apapun sejak awal. Gemuruh. Dalam sekejap, Gerbang Iblis Neraka terbuka. Sebuah lorong yang dalam dan tenang muncul. Tampaknya terhubung ke ujung jurang. Sepertinya ada aura jurang yang menakutkan datang dari dalam lorong. Jika itu adalah sage biasa, bahkan jika itu adalah sage yang tak terkalahkan, mereka akan pusing jika masuk. Itu adalah tempat yang berbahaya. Bahkan jika mereka punya kesempatan, mereka tidak akan mau masuk. Namun, siaping berbeda. Abisaldi Menki tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia melangkah ke Gerbang Iblis Neraka. 2715 Menarik. Gerbang Iblis Abis merasakan aura siaping menghilang ke dalam lorong jurang dan matanya berbinar. Apa yang dilakukan Power Demon King setelah menghilang begitu lama? Apakah dia merencanakan sesuatu? Atau dia baru keluar setelah terjebak di tempat berbahaya? Sepertinya Power Demon King berbeda dari sebelumnya. Sejujurnya, dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Power Demon King. Bagaimanapun, dia telah menghilang begitu lama dan bahkan tidak kembali ke benua Abis. Ini sungguh tidak biasa. Dia telah hidup bertahun-tahun dan tidak banyak hal yang membuatnya tertarik seperti ini. Tapi anak ini sudah lama mati. Dia sudah lama pergi. Jurang Maut yang sekarang bukanlah jurang neraka di era primordial. Situasinya benar-benar berbeda dari masa lalu. Akankah kemunculan anak ini mengganggu situasi di Jurang Maut saat ini? Menarik. Gerbang Iblis Abis tersenyum. Dia sepertinya sedang memikirkan tentang perubahan besar seperti apa yang akan dibawa oleh Raja Iblis Kekuatan terkenal ke dunia Abis setelah kembali ke Abis. Lagi pula, banyak Iblis yang mengira Raja Iblis Kekuatan sudah mati. Bawahannya dan banyak pasukannya telah dibagi oleh Raja Abis lainnya. Tidak ada lagi tempat bagi Power Demon King di dunia Abis. Tapi bagaimanapun juga, Power Demon King adalah Abis King. Hanya kekuatannya saja yang tidak bisa diremehkan. Tidak peduli di sisi mana dia jatuh, itu akan menyebabkan keributan besar di dunia Abis. Dia bisa membayangkan perubahan menarik seperti apa yang akan dialami Raja Iblis Kekuatan setelah kembali ke Abis. Lupakan saja, apapun yang terjadi padanya, dia pasti punya motif memilih untuk tampil di momen krusial seperti ini. Aku akan menunggu dan melihat. Gerbang Iblis Abis menguap, dia tidak cemas sama sekali. Bahkan di era primordial, ketika dunia Abis bertarung melawan Ras Segudang, dia tidak bergerak. Dia hanya mengamati dengan tenang seolah-olah apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya menyediakan jalur teleportasi bagi Iblis untuk terhubung ke berbagai bagian kehampaan. Oleh karena itu, tidak ada sage yang mengetahui namanya. Dia seolah tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Ledakan. Detik berikutnya, dia bersembunyi di kedalaman ruang dan waktu. Auranya menghilang tanpa bekas. Faktanya, Abis Demon Gate memiliki ribuan klon. Alasan kenapa jiwanya terbangun adalah karena dia merasakan aura Raja Abis yang sudah lama tidak muncul. Jika Iblis biasa membuka gerbang Iblis Abis, mereka tidak akan bisa mengkhawatirkan keberadaan seperti itu. Namun, setelah memuaskan rasa penasarannya, Abis Demon Gate kembali tertidur. Saat siaping melewati gerbang Iblis Neraka dan menghilang ke dalam lorong spasial, beberapa malaikat tingkat demigot tiba-tiba berdiri di markas besar ras malaikat. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Apa yang telah terjadi? Malaikat pesilat setengah dewa hanya bisa mengerutkan keningnya. Mengapa aura orang Suci Fengdu tiba-tiba menghilang? Tidak peduli bagaimana kita mencoba menangkapnya, kita tidak bisa. Seolah-olah hubungannya telah terputus. Ia menggunakan harta rahasia klan malaikat untuk terus memantau aura orang Suci Fengdu dan mengetahui keberadaannya, berharap menemukan kesempatan untuk berurusan dengan orang Suci Fengdu. Namun, sebelum ia dapat menemukan peluang, ia menyadari bahwa hubungan antara aura tubuh Sein Fengdu telah terputus. Seolah-olah itu telah dipotong oleh kekuatan yang sangat kuat dan tidak dapat dijelaskan. Hal ini juga menyebabkannya kehilangan petunjuk bahwa ia tidak dapat menemukan jejak orang Suci Fengdu. Tidak mungkin, ini adalah harta rahasia klan malaikatku yang memiliki pelacakan hukum karma. Bagaimana bisa begitu mudah diganggu? kata malaikat berambut emas lainnya. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang Suci Fengdu merasakan bahwa klan malaikat kita sedang melacaknya. Oleh karena itu, dia menggunakan semacam harta rahasia yang tidak diketahui untuk secara paksa memutus koneksi. Malaikat berambut putih berkata dengan suara yang dalam, namun, kemungkinan ini tidak besar. Lagi pula, harta karun seperti itu bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada harta rahasia klan malaikat kita. Mustahil bagi Sein klan manusia yang lemah untuk bisa melakukannya. Memilikinya. Kemungkinan kedua adalah dia tiba-tiba memasuki alam mistik semesta yang kuat, seperti zona kegelapan terlarang. Tempat seperti itu memiliki hukum sumber asal alam semesta yang kuat. Bahkan harta rahasia ras kita tidak mampu menjelajahinya. Oleh karena itu, untuk sementara kami kehilangan jejak orang Suci Fengdu. Dikatakan bahwa ada dua kemungkinan untuk hal ini. Selidiki. Segera selidiki apakah orang Suci Fengdu telah meninggalkan kota Suanhuang. Lihat di mana dia berada baru-baru ini. Saya tidak yakin tidak ada petunjuk. Salah satu malaikat bermata tiga berteriak. Setelah beberapa saat, mata malaikat berambut emas itu berkedip-kedip. Dia sepertinya telah menghubungi Departemen Intelijen Klan Malaikat dan memperoleh banyak informasi. Dia menyipitkan matanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Tidak ada informasi tentang orang Suci Fengdu yang meninggalkan kota Suanhuang. Tingkat kerahasiaannya di klan manusia terlalu tinggi. Mata-mata ras kita tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang keberadaannya. Namun, tampaknya ras kita bukanlah satu-satunya mata dari klan iblis, klan serangga, klan elemental, dan klan puncak lainnya yang juga menyelidiki anak ini. Diketahui bahwa ketika klan malaikat sedang melacak orang Suci Fengdu, klan puncak lainnya juga sedang menyelidikinya. Ini sangat normal. Orang Suci Fengdu tidak terkenal. Namun, dia memiliki kekuatan yang menggemparkan saat dia muncul. Wajar baginya untuk menarik perhatian organisasi intelijen klan puncak lainnya. Namun, ingatlah untuk tidak untuk memperingatkan musuh. Malaikat bermata tiga itu mengangguk, menandakan bahwa namun, untuk sementara kita kehilangan jejak anak ini. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah rangkaian rencana kita sebelumnya harus dibatalkan? Malaikat berambut emas berkata dengan murung, sungguh manusia suci klan manusia yang terkutuk. Dia baru saja meninggalkan alam mistik Gunung Pola Suara belum lama ini. Dia ternyata berani lari ke alam mistik berbahaya lainnya. Bukankah dia takut mati? Dia hanya tahu cara mengadili kematian sepanjang hari. Ia mengepalkan tangannya. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat seorang suci berlarian Orang suci mana di alam semesta yang tidak selalu beristirahat dalam jangka waktu lama setelah bertualang ke alam mistik yang berbahaya sebelum melakukan petualangan kedua. Jika seseorang terus-menerus mencari kematian seperti ini, mereka akan mati dengan sangat cepat. Tidak ada jalan lain, tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Tuhan memberitahu kita bahwa nasib tidak dapat diprediksi. Malaikat berjubah putih memegang kitab suci di tangannya dan sangat saleh. Tubuhnya memancarkan cahaya iman seolah-olah dia terus-menerus mandi dalam cahaya suci dan memancarkan aura abadi. Jangan khawatir, kita punya banyak waktu di dunia ini. Kita hanya perlu menunggu. Saya tidak percaya anak itu tidak memiliki kekurangan apapun. Selama kita menunggu kesempatan, orang suci Fengdu itu akan mati. Malaikat bermata tiga itu dipenuhi dengan niat membunuh. Itu seperti serigala lapar, haus darah, kejam, dan sangat tenang. Kecuali jika itu adalah momen kritis, ia tidak akan memberikan pukulan fatal pada mangsanya. Ya, malaikat lainnya mengangguk. 2715 Menarik. Gerbang iblis abis merasakan aura siaping menghilang ke dalam lorong jurang dan matanya berbinar. Apa yang dilakukan Power Demon King setelah menghilang begitu lama? Apakah dia merencanakan sesuatu? Atau dia baru keluar setelah terjebak di tempat berbahaya? Sepertinya Power Demon King berbeda dari sebelumnya. Sejujurnya, dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Power Demon King. Bagaimanapun, dia telah menghilang begitu lama dan bahkan tidak kembali ke benua abis. Ini sungguh tidak biasa. Dia telah hidup bertahun-tahun dan tidak banyak hal yang membuatnya tertarik seperti ini. Tapi anak ini sudah lama mati. Dia sudah lama pergi. Jurang maut yang sekarang bukanlah jurang neraka di era primordial. Situasinya benar-benar berbeda dari masa lalu. Akankah kemunculan anak ini mengganggu situasi di jurang maut saat ini? Menarik. Gerbang iblis abis tersenyum. Dia sepertinya sedang memikirkan tentang perubahan besar seperti apa yang akan dibawa oleh Raja Iblis Kekuatan terkenal ke dunia abis setelah kembali ke abis. Lagipula, banyak iblis yang mengira Raja Iblis Kekuatan sudah mati. Bawahannya dan banyak pasukannya telah dibagi oleh Raja Abis lainnya. Tidak ada lagi tempat bagi Power Demon King di dunia abis. Tapi bagaimanapun juga, Power Demon King adalah abis king. Hanya kekuatannya saja yang tidak bisa diremehkan. Tidak peduli di sisi mana dia jatuh, itu akan menyebabkan keributan besar di dunia abis. Dia bisa membayangkan perubahan menarik seperti apa yang akan dialami Raja Iblis Kekuatan setelah kembali ke abis. Lupakan saja, apapun yang terjadi padanya, momen krusial seperti ini. Aku akan menunggu dan melihat. Gerbang iblis abis menguap, dia tidak cemas sama sekali. Bahkan di era primordial, ketika dunia abis bertarung melawan ras segudang, dia tidak bergerak. Dia hanya mengamati dengan tenang seolah-olah apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya menyediakan jalur teleportasi bagi iblis untuk terhubung ke berbagai bagian kehampaan. Oleh karena itu, tidak ada sage yang mengetahui namanya. Dia seolah tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Ledakan. Detik berikutnya, dia bersembunyi di kedalaman ruang dan waktu. Auranya menghilang tanpa bekas. Faktanya, Abyss Demon Gate memiliki ribuan klon. Alasan kenapa jiwanya terbangun adalah karena dia merasakan aura Raja Abyss yang sudah lama tidak muncul. Jika iblis biasa membuka gerbang iblis abis, mereka tidak akan bisa mengkhawatirkan keberadaan seperti itu. Namun, setelah memuaskan rasa penasarannya, Abyss Demon Gate kembali tertidur. Saat siaping melewati gerbang iblis neraka dan menghilang ke dalam lorong spasial, beberapa malaikat tingkat demigot tiba-tiba berdiri di markas besar ras malaikat. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Apa yang telah terjadi? Malaikat pesilat setengah dewa hanya bisa mengerutkan keningnya. Mengapa aura orang suci Fengdu tiba-tiba menghilang? Tidak peduli bagaimana kita mencoba menangkapnya, kita tidak bisa. Seolah-olah hubungannya telah terputus. Ia menggunakan harta rahasia klan malaikat untuk terus memantau aura orang suci Fengdu dan mengetahui keberadaannya, berharap menemukan kesempatan untuk berurusan dengan orang suci Fengdu. Namun, sebelum ia dapat menemukan peluang, ia menyadari bahwa hubungan antara aura tubuh Saint Fengdu telah terputus. Seolah-olah itu telah dipotong oleh kekuatan yang sangat kuat dan tidak dapat dijelaskan. Hal ini juga menyebabkannya kehilangan petunjuk bahwa ia tidak dapat menemukan jejak orang suci Fengdu. Tidak mungkin. Ini adalah harta rahasia klan malaikatku yang memiliki pelacakan hukum karma. Bagaimana bisa begitu mudah diganggu? Bahkan ahli demigot pun tidak akan bisa melakukan itu. Kata malaikat berambut emas lainnya. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang suci Fengdu merasakan bahwa klan malaikat kita sedang melacaknya. Oleh karena itu, dia menggunakan semacam harta rahasia yang tidak diketahui untuk secara paksa memutus koneksi. Malaikat berambut putih berkata dengan suara yang dalam, namun, kemungkinan ini tidak besar. Lagi pula, harta karun seperti itu bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada harta rahasia klan malaikat kita. Mustahil bagi Saint klan manusia yang lemah untuk bisa melakukannya. Memilikinya. Kemungkinan kedua adalah dia tiba-tiba memasuki alam mistik semesta yang kuat, seperti zona kegelapan terlarang. Tempat seperti itu memiliki hukum sumber asal alam semesta yang kuat. Bahkan harta rahasia ras kita tidak mampu menjelajahinya. Oleh karena itu, untuk sementara kami kehilangan jejak orang suci Fengdu. Dikatakan bahwa ada dua kemungkinan untuk hal ini. Selidiki. Segera selidiki apakah orang suci Fengdu telah meninggalkan kota Suanhuang. Lihat di mana dia berada baru-baru ini. Saya tidak yakin tidak ada petunjuk. Salah satu malaikat bermata tiga berteriak. Setelah beberapa saat, mata malaikat berambut emas itu berkedip-kedip. Dia sepertinya telah menghubungi Departemen Intelijen Klan Malaikat dan memperoleh banyak informasi. Dia menyipitkan matanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Tidak ada informasi tentang orang suci Fengdu yang meninggalkan kota Suanhuang. Tingkat kerahasiaannya di klan manusia terlalu tinggi. Mata-mata ras kita tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang keberadaannya. Namun, tampaknya ras kita bukanlah satu-satunya yang memperhatikan Fengdu Sein. Ada juga mata-mata dari klan iblis, klan serangga, klan elemental, dan klan puncak lainnya yang juga menyelidiki anak ini. Diketahui bahwa ketika klan malaikat sedang melacak orang suci Fengdu, klan puncak lainnya juga sedang menyelidikinya. Ini sangat normal. Orang suci Fengdu tidak terkenal. Namun, dia memiliki kekuatan yang menggemparkan saat dia muncul. Wajar baginya untuk menarik perhatian organisasi intelijen klan puncak lainnya. Namun, ingatlah untuk tidak untuk memperingatkan musuh. Malaikat bermata tiga itu menganggu, menandakan bahwa itu bukan apa-apa dan itu sangat normal. Namun, untuk sementara kita kehilangan jejak anak ini, apa yang harus kita lakukan? Bukankah rangkaian rencana kita sebelumnya harus dibatalkan? Malaikat berambut emas berkata dengan murung, sungguh manusia suci klan manusia yang terkutuk. Dia baru saja meninggalkan alam mistik gunung pola suara belum lama ini. Dia ternyata berani lari ke alam mistik berbahaya lainnya. Bukankah dia takut mati? Dia hanya tahu cara mengadili kematian sepanjang hari. sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat seorang suci berlarian dan mendekati kematian di alam mistik yang berbahaya. Orang suci mana di alam semesta yang tidak selalu beristirahat dalam jangka waktu lama setelah bertualang ke alam mistik yang berbahaya sebelum melakukan petualangan kedua. Jika seseorang terus-menerus mencari kematian seperti ini, mereka akan mati dengan sangat cepat. Tidak ada jalan lain, tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Tuhan memberitahu kita bahwa nasib tidak dapat diprediksi. Malaikat berjubah putih memegang kitab suci di tangannya memancarkan cahaya iman seolah-olah dia terus-menerus mandi dalam cahaya suci dan memancarkan aura abadi. Jangan khawatir, kita punya banyak waktu di dunia ini. Kita hanya perlu menunggu. Saya tidak percaya anak itu tidak memiliki kekurangan apapun. Selama kita menunggu kesempatan, orang suci Fengdu itu akan mati. Malaikat bermata tiga itu dipenuhi dengan niat membunuh. Itu seperti serigala lapar, haus darah, kejam, dan sangat tenang. Kecuali jika itu adalah momen kritis, ia tidak akan memberikan pukulan fatal pada mangsanya. Ya, malaikat lainnya mengangguk. 2716 Dunia Jurang Pada saat ini, siaping melewati gerbang iblis neraka. Dia merasa seolah-olah telah melewati saluran jurang yang dalam, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Ledakan Tiba-tiba, kehampaan berguncang, dan ruang waktu berubah. Siaping segera merasa seolah-olah dia telah dipindahkan ke ruang lain, dan kakinya berdiri di atas sebidang tanah. Apakah ini dunia jurang neraka? Siaping melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa dia sepertinya muncul di puncak gunung. Tampaknya ada gerbang ruang waktu kuno di belakangnya, dan tanahnya diukir dengan batasan jurang yang padat. Sepertinya tempat ini adalah tempat penting untuk memanggil gerbang iblis neraka. Namun, sejauh matanya memandang, yang bisa dilihatnya hanyalah gunung-gunung kuno Tandus yang membentang tanpa henti. Di bawah persepsi perasaan ketuhanannya, tampaknya segala sesuatu dalam radius puluhan tahun cahaya berada di pegunungan Tandus, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, benua abis ini tampaknya benar-benar berbeda dari benua abis yang pernah dimasuki Siaping sebelumnya. Tempat ini dipenuhi dengan pohon-pohon iblis yang lebat dan subur. Sepertinya tanaman ini telah sepenuhnya beradaptasi dengan dunia abis. Dengan melahap aura iblis jurang dan kekuatan jurang, setiap pohon dipenuhi dengan vitalitas yang kaya. Hal ini pula yang membuat benua abis ini tidak begitu sepi, seolah-olah berada di hutan purba. Aura iblis jurang yang sangat kaya. Mata Siaping berbinar. Sejujurnya, begitu dia melangkah ke ruang ini, dia tahu bahwa aura iblis jurang di sini lebih dari satu miliar kali lebih kuat daripada benua abis yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Untayan aura iblis jurang hampir terkondensasi menjadi suatu substansi. Seolah-olah segala bentuk kehidupan di alam semesta modern yang masuk ke ruang ini dan menghirup udara di sini akan langsung terkikis dan berubah menjadi makhluk jurang. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Tidak heran banyak orang suci berjuang untuk mencapai jurang neraka di era Arcean, namun mereka tidak tinggal terlalu lama sebelum mundur. Lingkungan di sini hanyalah tempat yang sangat beracun bagi berbagai ras. Siaping tiba-tiba menyadari. Sejujurnya, jika dia tidak memiliki garis keturunan gagak emas neraka dan dapat melahap aura iblis jurang kapan saja, dia mungkin tidak akan mampu menahan erosi kekuatan jurang di sini. Bagi makhluk hidup biasa, tempat ini dipenuhi dengan gas beracun di mana-mana dan mustahil untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, bagi berbagai ras, meskipun mereka memenangkan perang melawan abis di era Arcean, cara terbaik adalah dengan menutup pintu masuk abis ke alam semesta modern. Ini mengingatkan Siaping akan kehidupan sebelumnya di bumi. Pada dinasti kuno, Siongnu dari padang rumput berulang kali menyerbu dataran tengah. Setiap kali dinasti dataran tengah mengalahkan Siongnu dan bahkan membunuh mereka. Namun, setelah pulih selama 100 tahun, para prajurit Siongnu ini akan kembali lagi. Mereka akan membawa kerugian besar bagi negara-negara dataran tengah kapan saja. akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya dan setiap momen merupakan ancaman besar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membangun tembok kota yang membentang puluhan ribu mil untuk memblokir Siongnu, tapi itu tidak terlalu berguna. Lalu mereka bisa berkata, sebenarnya itu karena padang rumputnya terlalu tandus dan terpencil. Ada rumput liar di mana-mana dan tidak mungkin menanam makanan dalam jumlah besar. Lingkungannya juga sangat keras. Bahkan jika kerajaan di dataran tengah menduduki padang rumput, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Mereka tidak akan bisa menduduki wilayah ini, dan tentara mereka tidak akan bisa tinggal lama di tempat ini. Terlebih lagi, padang rumputnya juga sangat luas, jadi mustahil untuk memusnahkan Siongnu ini. Biasanya, Siongnu ini bersembunyi di kedalaman padang rumput, dan ketika tentara dataran tengah mundur, mereka akan keluar lagi setelah seratus tahun, berkembang biak, dan menimbulkan masalah lagi. Siklus ini berlanjut. Dunia, Zou, Tuhan, Dunia. Prinsipnya sama. Dunia habis seperti padang rumput kuno, tapi bahkan lebih buruk dari padang rumput. Selain iblis dari habis, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sini. Bisa dikatakan tempat ini adalah penghalang terkuat bagi iblis curang. Bahkan jika iblis dari habis gagal setiap kali mereka menaklukkan alam semesta modern, selama mereka mundur kembali ke habis dan mempertahankan sejumlah api, mereka dapat kembali lagi setelah miliaran tahun. Mereka tidak terkalahkan. Sekalipun berbagai ras di alam semesta menggunakan segala macam metode untuk menutup jalur ruang waktu, itu tidak ada gunanya. Seiring berjalannya waktu, segel ini pada akhirnya akan runtuh. Kekuatan semacam ini tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Pada saat yang sama, iblis mereka juga akan belajar, dan metode penyegelan ini cepat atau lambat akan rusak. Oleh karena itu, iblis dari habis selalu menjadi ancaman besar bagi alam semesta modern. Itu hampir merupakan simpul mati yang tidak dapat diselesaikan. Dia merasa bahwa meskipun mereka memblokir serangan iblis jurang kali ini, mereka pasti akan menyerang lagi lain kali, dan setiap kali mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini untuk selamanya. Siaping mengusap dagunya, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi setelah berpikir lama, jadi dia menyerah untuk sementara waktu. Lagi pula, para orang suci dari berbagai ras pasti telah memikirkan hal serupa selama bertahun-tahun. Bahkan mereka tidak punya solusi untuk saat ini, jadi bagaimana dia bisa menemukan solusi seperti itu dalam waktu singkat. Tapi di mana sebenarnya tempat ini? Apakah ini sudah menjadi tempat yang paling dekat dengan abis? Siaping menyipitkan matanya dan terus mengamati sekeliling. Sejujurnya, tidak ada keraguan bahwa benua tempat dia berada adalah benua yang paling dekat dengan abis. Kalau tidak, mustahil ada aura iblis yang begitu pekat. Tapi dia sama sekali tidak memahami dunia abis, dia juga tidak tahu di mana tempat ini berada. Sebenarnya ada 49 matahari gelap di langit. Pada saat itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan pupil matanya menyusut. Dia segera menemukan bahwa ada 49 matahari hitam di langit, dan mereka berada jauh di kehampaan. 49 matahari hitam ini memancarkan cahaya redup. Meskipun lemah, ia membawa panas yang tak terbatas dan vitalitas yang kaya ke benua ini. Mereka tersebar di setiap sudut benua ini, seperti dewa, tak terduga, dan tidak bisa dilihat secara langsung. Seolah-olah seseorang akan terbakar oleh kekuatan iblis neraka yang mengerikan hanya dengan melihatnya. Tanpa ragu, 49 Bright Sun Demons ini jauh lebih kuat daripada Bright Sun Demons yang pernah dilihat Siaping sebelumnya. Mereka semua telah mencapai alam suci alam tak terkalahkan, dan tubuh mereka memancarkan aura dan kekuatan yang menakutkan. Tentu saja, kekuatan mengerikan ini telah terkendali, dan mereka sepertinya tertidur lelap. Mereka hanya akan benar-benar bangun ketika tiba waktunya berburu. 49 Demigod Bright Sun Demons kekuatan jurang maut sungguh mengerikan. Siaping menyipitkan matanya, dia baru saja memasuki jurang maut, dan dia telah melihat 49 setan tingkat Demigod. Dia benar-benar tidak tahu seberapa besar kekuatan mengerikan yang tersembunyi di abis. Tak heran jika hanya abis yang mampu bersaing dengan berbagai ras di alam semesta modern dan hampir memusnahkan seluruh makhluk hidup di alam semesta modern. Ia merasa perlu membiasakan diri dengan lingkungan di sini. 2717. Boom Gelombang-gelombang. Pada saat ini, beberapa setan matahari cerah di langit sepertinya merasakan tatapan siaping. Mereka sepertinya merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang menyebabkan garis keturunan mereka berdenyut. Mereka sepertinya merasakan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuh siaping. Kekuatan garis keturunan ini sangat menarik bagi mereka, seperti makanan lesat. Bahkan jika siaping hanya mengungkapkan sepotong auranya, itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa rakus, seolah-olah mereka telah kelaparan entah sudah berapa lama. Oh tidak, aku sedikit ceroboh tadi. Setan matahari cerah ini sepertinya merasakan auraku. Siaping menyipitkan matanya. Setan matahari cerah yang telah mencapai tingkat pesilat setengah dewa ini sangat sensitif terhadap aura. Selain itu, garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya sepertinya berasal dari sumber yang sama dengan Bright Sun Demons, dan garis keturunannya bahkan lebih unggul dari Bright Sun Demons. Oleh karena itu, bagi para iblis matahari cerah, garis keturunan gagak emas neraka adalah tonik terbaik, sebuah kesempatan bagi mereka untuk berkembang lebih jauh. Tidak diragukan lagi, jika dia dimangsa dan dibunuh oleh iblis matahari cerah, kemungkinan besar mereka akan mewarisi garis keturunan gagak emas neraka dan menjadi gagak emas neraka yang sebenarnya. Tentu saja, mereka harus mampu menahan kekuatan garis keturunan Golden Crow of Hell. Jika tidak bisa, mereka akan mati. Meski begitu, di mata Bright Sun Demons ini, Siaping mungkin adalah Tripitaka. Selama mereka memakannya, mereka bisa hidup selamanya dan memperoleh manfaat tanpa akhir. Suara mendesing. Tanpa berkata apa-apa lagi, Siaping segera menarik kembali auranya dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya untuk mencegah Glorious Sun Demons menemukan lokasi aslinya. Dia memasuki dunia neraka untuk mencari informasi, bukan untuk bertarung dengan iblis matahari cerah ini. Terlebih lagi, ini adalah wilayah iblis neraka. Jika mereka benar-benar bertengkar, itu akan merugikannya. Namun, aura ini benar-benar membangkitkan Bright Sun Demons, menyebabkan mereka terbangun satu per satu. Seolah-olah darah iblis di tubuh mereka mendidih, hampir tak terkendali. Aura apa ini? Aneh sekali, kenapa tiba-tiba memicu siklus pemangsaanku? Jelas-jelas aku baru saja makan lengkap. Sepertinya ada iblis unik di benua ini. Daging dan darahnya sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan mungkin membantu kemajuan budidaya kita. Maju. Mungkinkah garis keturunan iblis neraka itu bahkan lebih mulia dari kita para iblis matahari cerah? Mungkinkah abis telah melahirkan iblis dengan garis keturunan dewa iblis. Di mana tempat ini? Di mana iblis neraka itu? Ayo tangkap dan makan. Setan matahari cerah sepertinya telah terbangun pada saat ini. Di kedalaman kehampaan, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, seolah-olah menyebabkan badai kehampaan yang mengerikan. Jika manusia merasakan badai mental seperti itu, jiwa mereka mungkin akan terkoyak dalam sekejap dan jatuh. Bahkan seorang sage biasa pun akan terkikis oleh energi spiritual jahat tersebut dan terjatuh. Tapi iblis tidak akan bisa maju. Setan matahari agung ini berdiri di puncak dunia neraka. Bahkan di antara raja neraka, mereka adalah eksistensi tertinggi. Hampir mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh. Raja iblis pada dasarnya adalah setan neraka, iblis, setan-setan jurang-setan naga. Tapi sekarang, iblis neraka telah muncul. Selama mereka bisa melahapnya, mereka akan bisa maju lebih jauh. Seketika, semua iblis matahari bercahaya merasa khawatir. Ini karena jika dia mengambil langkah maju, dia akan berevolusi menjadi dewa iblis. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi penguasa tertinggi seluruh dunia dan menjadi penguasa di peabis. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa. Tidak ada bright sun demon yang bisa menghentikannya. Garis keturunan mereka mengingatkan mereka bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mereka tidak akan mendapatkannya lagi jika melewatkannya. Gemuruh gelombang. Matahari gelap muncul di langit. Mereka tampak membuka mata. Pupil mereka seperti mata jurang maut. Mereka meledak dengan cahaya yang menakutkan. Mereka seperti lubang hitam, menelan segala sesuatu di dunia. Sejujurnya, mereka belum sepenuhnya bangun. Mereka hanya bisa dianggap terbangun dalam keadaan linglung. Namun meski begitu, iblis matahari cerah ini mengeluarkan orang menakutkan yang mengguncang kehampaan. Iblis abis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Sepertinya mereka baru saja mengalami bencana alam. Setan matahari cerah ini meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan kesadaran mereka menembus kehampaan dan menyelimuti setiap bagian benua abis. Mereka mencoba menemukan lokasi spesifik siaping. Wuz! Garis demi garis cahaya gelap yang menakutkan menembus kehampaan, menutupi langit dan menutupi bumi. Tampaknya ia telah menelusuri sembilan langit dan sepuluh bumi, menutupi setiap sudut dalam upaya menemukan gumpalan aura itu. The Bright Sun Demons terbangun, mengguncang dunia. Tindakan tidak bermoral seperti itu membuat khawatir banyak iblis neraka. Bahkan Raja Abis pun terkejut. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa setan matahari cerah ini tiba-tiba terbangun? Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk bangun. Apa yang para bajingan itu coba lakukan? Apakah mereka mencoba untuk menghancurkan perjanjian di antara kita, para raja neraka? Raja Abis merasakan hal ini. Dia kaget sekaligus marah. Meskipun iblis matahari terang adalah salah satu iblis neraka terkuat dan kekuatan tempur terkuat yang mereka banggakan. Mereka terlalu tak terkendali. Mereka pada dasarnya adalah orang gila. Jika mereka lapar, mereka bahkan akan membunuh bangsanya sendiri, tidak peduli teman atau musuh. Demons matahari terang ini bahkan menangkap demons abis yang tak terhitung jumlahnya sebagai makanan. Mereka bisa dikatakan berada di puncak benua abis. Itulah sebabnya iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya takut pada mereka. Setelah iblis matahari cerah bangun dan memulai siklus berburu mereka, tidak ada yang tahu berapa banyak iblis neraka yang akan dimakan oleh mereka. Jadi mereka adalah pedang bermata dua. Mereka bisa menyakiti orang lain, tapi bisa juga melukai diri mereka sendiri. Namun, untuk menyerang alam semesta modern, mereka masih membutuhkan bantuan dari setan matahari cerah ini. Lagi pula, jika para iblis matahari terang ini mengamuk, mereka mungkin akan memusnahkan semuanya. Karena itu, mereka menandatangani perjanjian dengan bright sun demons. Mereka berjanji akan menyediakan makanan dalam jumlah besar untuk dimakan oleh iblis matahari terang saat mereka lapar. Namun sebagai gantinya, iblis matahari cerah ini tidak bisa membunuh tanpa pandang bulu. Dan para iblis matahari cerah setuju. Lagi pula, jika raja jurang neraka ini memberi mereka makanan, mereka bisa menghemat banyak waktu berburu. Hal ini juga bermanfaat bagi mereka. Setelah penandatanganan kontrak, kedua belah pihak hidup bersama secara damai. Untungnya, bright sun demons ini membutuhkan waktu lama untuk bangun. Jadi iblis abis ini tidak punah. Mereka bisa memulihkan diri dan hidup berdampingan dengan damai. Tapi sekarang demons matahari cerah telah terbangun lebih awal dari siklus perburuan terakhir. Demons abis yang tak terhitung jumlahnya menjadi khawatir. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak yakin. Ada terlalu banyak bright sun demons yang bangkit kali ini. Selusin, 20, 30. Sialan, bagaimana bisa begitu banyak bright sun demons bangkit pada saat yang sama? Ini tidak pernah terjadi. Raja abis lainnya terkejut. Biasanya, membangkitkan tiga bright sun demons secara bersamaan adalah masalah besar. Iblis abis yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Tapi sekarang, puluhan bright sun demons bangkit pada saat bersamaan. Itu adalah sebuah bencana. Bahkan ekspresi Raja abis pun terlihat suram. Ini bukanlah masalah kecil. 2.718 Sial, ke-49 iblis matahari cerah telah terbangun. Mereka benar-benar gila. Kaisar abis sepertinya merasakan sesuatu, dan dia terkejut sekaligus marah. Orang-orang gila terkutuk ini. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka mencoba menghancurkan benua ini sepenuhnya? Ia merasakan kebangkitan iblis matahari cerah tingkat demigod ke-49 pada saat yang bersamaan. Setan matahari cerah ini meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan seluruh benua bergetar, seolah-olah akan runtuh. Kekosongan di segala arah bergetar. Bagaimanapun, benua abis ini adalah markas yang telah mereka persiapkan sejak lama. Jika dihancurkan saat ini, siapa yang tahu betapa besar kerugiannya? Apalagi sekarang mereka hendak menyerang alam semesta modern, jika terjadi sesuatu pada pangkalan saat ini, pasti akan menjadi pukulan telak bagi kekuatan mereka. Jika hal seperti itu terjadi, lalu apa gunanya menyerang alam semesta modern? Mereka mungkin tetap tinggal di abis dengan patuh. Sudah lama kukatakan padamu kalau para iblis matahari terang ini adalah orang-orang gila. Tidak ada cara untuk berargumentasi dengan mereka. Mereka bahkan mungkin akan menusuk kita dari belakang pada saat yang genting. Kita seharusnya melakukan yang terbaik untuk melenyapkan mereka saat itu. Jangan sampai mereka menyeret kami ke bawah. Raja jurang lainnya mengertakan gigi. Diam. Jika membunuh iblis matahari terang ini semudah itu, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa kita harus menunggu sampai sekarang? Itu benar. Kekuatan iblis matahari cerah tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ia telah mencapai tingkat pesilat setengah dewa. Jika ia bisa dibunuh dengan mudah, maka bukan iblis yang berdiri di puncak jurang neraka. Hentikan omong kosong itu. Meskipun iblis matahari agung ini sulit dikendalikan, kekuatan mereka nyata. Mereka pasti akan menjadi kekuatan yang kuat bagi kita untuk menyerang alam semesta modern. Mari kita menahannya untuk saat ini. Tidak akan lama lagi kita akan menyerang alam semesta modern. Ketika saatnya tiba, kita tidak akan membesarkan para iblis matahari agung yang penuh kebencian ini lagi. Itu benar. Pada akhirnya, mereka hanyalah umpan meriam yang kita gunakan untuk melawan para sage di alam semesta nyata. Dengan mereka menghalangi bagian depan, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang bisa kita selamatkan. Untuk menghancurkan alam semesta modern, diperlukan kekuatan setan matahari cerah. Pikiran para raja jurang muncul dan terjalin satu sama lain. Mereka mencapai konsensus. Meskipun mereka tidak bisa mengendalikan Bright Sun Demon, kekuatan Bright Sun Demon adalah sesuatu yang mereka tidak sanggup berpisah dengannya. Mereka tidak mau menyerah pada pisau tajam ini. Tapi iblis matahari agung ini sudah lepas kendali. Bagaimana kita menghadapinya? Raja Jurang berkata dengan sungguh-sungguh. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, 49 Bright Sun Demon sedang berada dalam hirup pikuk. Mereka membuka mata tanpa rasa takut dan menembakkan sinar cahaya gelap melalui kehampaan dalam upaya menemukan jejak siaping. Namun, cahaya hantu ini sangat menakutkan. Kemanapun mereka pergi, kekosongan itu tertembus. Setan-setan jurang itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung berubah menjadi debu, mati tanpa mayat utuh. Hanya dalam beberapa menit, puluhan juta iblis jurang terbunuh atau terluka di seluruh benua iblis, dan bahkan seluruh benua ditusuk dengan lubang besar yang menakutkan dan retakan yang menakjubkan muncul di mana-mana. Ayayaya, sepertinya aku telah menimbulkan masalah besar kali ini. Sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk pergi. Sebaiknya aku bersembunyi di sini sekarang. Pada saat ini, siaping, yang bersembunyi di kedalaman kehampaan, menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Namun, dia sangat santai saat ini. Dengan kekuatan topeng tanpa bentuk, tidak mungkin para iblis matahari agung ini bisa mendeteksi kehadirannya. Dia menyembunyikan dirinya sepenuhnya dan menunggu iblis matahari agung berhenti mencarinya. Jika Raja Jurang mengetahui betapa santainya penghasut ini, mereka mungkin ingin menangkap dan membunuhnya. Tidak ada jalan lain, kami hanya bisa mengambil tindakan. Kita tidak bisa membiarkan para iblis matahari agung ini terus bertindak sembarangan. Jika tidak, semua yang telah kita kumpulkan selama miliaran zaman akan hancur saat ini. Seorang Raja Jurang berbicara, dia tidak tahan lagi menontonnya. Aktifkan segelnya dan biarkan para iblis matahari cerah ini tidur untuk saat ini. Raja Jurang lainnya juga mengangguk setuju. Iblis matahari yang agung, segera hentikan. Apakah kamu mencoba menghancurkan aliansi kita? Saat ini, ratusan Raja Jurang muncul di langit. Mereka tersebar dengan padat di seluruh kehampaan, dan mereka segera mengepung setan matahari agung tingkat 49 dewa. Diam, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan halangi kami. Iblis yang berani menghalangi kami semua harus mati. raung iblis matahari agung dengan marah, melonjak dengan niat membunuh. Sepertinya tidak ada ruang untuk berdiskusi. Ayo kita lakukan. Kata Raja Jurang dengan acuh tak acuh. Apa yang sedang anda coba lakukan? Setan matahari agung sepertinya merasakan gelombang niat membunuh yang datang dari kedalaman kehampaan. Gemuru gelombang, gelombang, gelombang. Dalam sekejap, ratusan Raja Jurang menyerang pada saat bersamaan. Mereka tampaknya telah mengaktifkan formasi segel di kehampaan, dan formasi super muncul dari kedalaman kehampaan, menyelimuti seluruh benua jurang. Sejujurnya, mereka telah mempersiapkan formasi segel ini sejak lama. Tujuan yang paling penting adalah untuk mencegah para iblis matahari agung ini jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Mereka tidak pernah mengira itu akan berguna saat ini. Apa? 49 setan matahari cerah tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa kedalaman kehampaan ditutupi dengan susunan pembatas kehampaan yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi mereka sepenuhnya. Mereka sepertinya telah jatuh ke dalam dunia kegelapan. Mereka dikelilingi oleh kekuatan kehampaan yang ada di mana-mana, seolah-olah mereka terkurung di bagian kehampaan. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu memenjarakan para iblis matahari agung. Kami akan membakarmu menjadi abu. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Matilah kalian semua. Setan matahari agung meraung, dan riak destruktif yang mengerikan muncul dari tubuh mereka. Seolah-olah matahari telah meledak, dan riak-riak destruktif menghancurkan langit dan bumi. Bahkan banyak raja jurang yang gemetar. Seolah-olah riak-riak ini dapat dengan mudah menghancurkan dunia dan menghancurkan hukum dunia. Mereka praktis tidak terkalahkan. Boom gelombang-gelombang. Namun, pada saat ini, formasi segel langsung menyelimuti para iblis matahari agung ini. Tampaknya telah berubah menjadi miliaran rune jurang, membentuk formasi yang meresap ke dalam jiwa mereka. Apa? Para iblis matahari agung langsung menyadari bahwa jiwa mereka sepertinya telah terseret ke dalam kegelapan. Mereka ingin mengeluarkan kekuatan, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Mereka hanya merasa dipenuhi rasa kantuk yang tak ada habisnya, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Suara mendesing gelombang-gelombang. Detik berikutnya, para iblis matahari agung ini pingsan. Mereka juga berada dalam kondisi apinya padam. Aura awalnya yang kejam menghilang tanpa jejak, dan mereka seperti matahari yang padam. Mereka diam-diam melayang di udara, tidak bisa bergerak. Sungguh formasi segel yang kuat, itu benar-benar bisa membuat para iblis matahari agung ini tertidur lelap dengan begitu mudahnya. Banyak Raja Jurang yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaan di lubuk hati mereka yang terdalam ketika melihat ini. Ini juga pertama kalinya mereka mengaktifkan formasi segel seperti ini. 2719. Seperti yang diharapkan dari teknik larangan ilahi yang diberikan oleh Raja Iblis. Bahkan iblis matahari cerah pun tidak bisa menolaknya. Raja Jurang sangat kagum. Sejujurnya, pembatasan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka buat. Semuanya datang dari Raja Iblis yang misterius, dan Raja Iblis ini diberkati oleh Jurang Maut. Raja Iblis inilah yang membuat Raja-Raja Jurang bersatu menjadi satu. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi sepiring pasir lepas, tidak dapat bersatu sepenuhnya. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah kekalahan telak di era primordial. Itu menamparkan wajah mereka dengan keras dan membangunkan mereka dari kondisi tak terkalahkan. Mereka sangat menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari abis, mereka tidak terkalahkan. Karena kekalahan telak inilah mereka sangat menyadari kekurangannya sendiri dan bersedia menerima saran orang lain. Jika ada teknik larangan ilahi, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dari para Iblis matahari terang ini. Mereka hanya ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Seorang Raja Jurang tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Sebelumnya, mereka telah diintimidasi dengan buruk oleh Bright Sun Demons. Orang-orang gila ini mengandalkan kekuatan mereka yang kuat dan bertindak tidak bermoral kemanapun mereka pergi. Mereka akan melahap banyak Iblis dengan sedikit provokasi dan bertindak seolah-olah mereka adalah penguasa jurang neraka yang sebenarnya. Dan itu hanyalah makanan untuk Bright Sun Demons. Raja Jurang yang sombong tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Jika bukan karena gambaran besarnya, mereka akan melawan Iblis matahari cerah ini sampai mati. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai saat ini? Konyol, kok bisa sesederhana itu? Saat ini, kami hanya mengendalikan Iblis matahari terang ini untuk sementara. Kami hanya bisa membuat mereka tertidur sebentar. Selama api yang tidak bisa dipadamkan di tubuh mereka tidak padam, bahkan kekuatan teknik larangan ilahi akan perlahan-lahan terbakar abis. Kita bisa mengendalikannya untuk sementara, tapi tidak selamanya. Raja Jurang lainnya memberikan air dingin pada gagasan ini. Dikatakan bahwa teknik larangan ilahi seperti itu tidak dapat menjebak Iblis matahari cerah ini selamanya. Para Iblis matahari cerah ini memiliki api neraka yang tidak dapat dipadamkan. Mereka sangat kuat, bahkan teknik larangan ilahi tidak dapat menahan mereka. Di bawah nyala api neraka yang tak terpadamkan, semua teknik larangan ilahi akan berubah menjadi debu. Bahkan jika teknik larangan ilahi bisa bertahan lebih lama, itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Ini adalah teror dari Bright Sun Demon, Iblis yang berdiri di puncak Jurang. Itu benar. Jika melenyapkan Iblis matahari agung ini semudah itu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini, kita hanya bisa berhasil dengan memanfaatkan kecerobohan dan ketidaksiapan mereka. Jika mereka siap, aku-aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Mengontrol 49 Glorious Sun Demons yang marah bukanlah tugas yang mudah. Kata Raja Jurang bermata tiga dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, ia tidak membengkak dan tetap sangat berhati-hati. Tidak peduli apapun yang terjadi, kekuatan seni Dewa Iblis Matahari Terang tidak boleh diremehkan. Memang, beberapa Raja Abisal yang tadinya berpuas diri, dengan cepat menjadi tenang. Mereka sepertinya menyadari bahwa mereka merayakannya terlalu dini. Meskipun teknik Dewa terlarang sangat kuat, teknik itu tidak bisa mengendalikan Iblis Matahari Cerah ini selamanya. Tentu saja, mereka dapat mengambil kesempatan untuk membunuh setan Matahari Cerah ini dan menghilangkan faktor tidak stabil ini. Namun, apa gunanya melakukan hal itu? Melakukan hal itu hanya akan mengurangi kekuatan tempur abis. Jika para orang suci di alam semesta modern mengetahui hal ini, mereka mungkin akan tertawa selama tiga hari berturut-turut. Oleh karena itu, mereka tidak bisa sebodoh itu kehilangan kekuatan tempurnya tanpa alasan. Hal semacam ini benar-benar tidak menutupi kerugiannya. Tidak masalah, kita hanya perlu mengendalikan mereka untuk jangka waktu tertentu. Segera, rencana kita akan dimulai. Ketika saatnya tiba dan kita berperang dengan alam semesta modern, setan Matahari Cerah ini tidak akan mampu melakukannya. Melampiaskan kemarahan mereka pada kita. Sebaliknya, kita dapat mengambil kesempatan untuk menggunakan setan Matahari Cerah yang marah ini untuk menghancurkan kekuatan para orang suci di alam semesta modern. Mata Raja Jurang bersinar dengan niat membunuh. Memang benar, kita hanya perlu membiarkan mereka tidur untuk jangka waktu tertentu. Itu benar. Bahkan jika mereka sadar kembali, kita sudah berperang dengan alam semesta modern. Saat mereka bangun, kita bisa mengusir mereka. Ini pasti akan membuat para orang suci di alam semesta modern cemas. Semua Raja Jurang mengangguk. Mereka telah memutuskan sebuah rencana dalam beberapa kata. Ledakan. Detik berikutnya, Iblis Matahari Terang yang tertidur ini langsung terkurung dalam kehampaan. Mereka secara otomatis bergerak mengelilingi benua Iblis ini seperti benda langit. Meskipun mereka dalam keadaan hibernasi, tubuh mereka masih bisa mengeluarkan panas yang tak ada habisnya, memberikan benua Iblis energi kehidupan dalam jumlah besar. Mereka masih menyala. Wuss. Satu jam kemudian, Raja-Raja Jurang ini pun dengan cepat menghilang dari tempatnya berada. Pada saat ini, kehampaan telah kembali damai sepenuhnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa waktu, ketika Raja-Raja Jurang ini telah benar-benar lenyap, siapin keluar dari kehampaan. Dia menatap ke belakang Raja Jurang yang telah menghilang, serta banyak Iblis Matahari Cerah yang tersegel di langit, ekspresi bijaksana di wajahnya. Menarik. Mereka sebenarnya bisa mengendalikan Iblis Matahari Cerah tingkat setengah dewa dengan begitu mudah. Sayang sekali, kalau saja aku bisa mendapatkan Iblis Matahari Cerah ini. Melahap kekuatan mereka pasti akan membuat garis keturunan gagak emas neraka di tubuhku meroket. Mata siaping berbinar. Sejujurnya, Iblis Matahari Cerah menganggapnya sebagai daging tripitaka. Bagaimana mungkin dia tidak? Baginya, Setan Matahari Cerah ini juga merupakan salah satu tonik terbaik. Dia ingin memakannya kapan saja. Sayangnya, Iblis Matahari Cerah ini terlalu banyak, dan mereka juga sangat kuat. Dia hanya bisa memandang mereka dengan iri. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko agar tidak menarik perhatian Raja Jurang. Sepertinya kekuatan Jurang maut benar-benar di luar imajinasi. Aku ingin tahu rahasia apa yang mereka sembunyikan. Siaping mengusap dagunya. Ia memikirkan mengapa Iblis-Iblis Jurang ini berani menyatakan perang terhadap berbagai ras di alam semesta modern. Bagaimanapun, alam semesta modern telah berkembang selama miliaran era. Ada banyak sage dari berbagai ras. Dapat dikatakan bahwa berbagai ras di alam semesta modern sepuluh kali lebih kuat dibandingkan di zaman abadi. Jurang tersebut telah runtuh di zaman abadi, dan ada banyak korban jiwa. Bahkan setelah masa pemulihan yang lama, mereka mungkin tidak dapat pulih ke kondisi puncak semula. Meski begitu, Iblis-Iblis Jurang ini tetap penuh percaya diri. Mereka percaya bahwa mereka pasti mampu menaklukkan alam semesta modern. Mereka masih membuat segala macam rencana rahasia. Sungguh sulit dipercaya. Dia merasa Iblis Jurang pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika tidak, mengapa mereka begitu percaya diri? Namun, sebelum mengetahui rahasia mereka, sebaiknya aku memahami terlebih dahulu tempat apa ini. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa tidak boleh terlalu terburu-buru. Dia masih ingin memahami lingkungan spesifik di sini. Hanya dengan begitu dia bisa perlahan-lahan mendekati rahasia Raja-Raja Jurang itu. Jika dia terlalu dekat, dia mungkin akan dipukuli habis-habisan. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia segera meninggalkan tempat ini, menuju ke tempat banyak Iblis berkumpul. 2720. Selusin hari kemudian, di kota Batu Setan. Kota ini adalah yang terbesar dalam radius beberapa ratus tahun cahaya. Itu juga merupakan tempat paling makmur di mana banyak setan berkumpul. Setan yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar kota untuk berdagang. Sama seperti manusia, mereka hidup di kota dengan tertib. Sepertinya jurang mautnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Siaping sedang berada di sebuah kedai minuman, meminum arak beras yang diseduh dari jurang sendirian. Itu sepanas lava dan mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Jika ada bentuk kehidupan dari berbagai ras yang meminumnya seteguk, mereka akan langsung merosot menjadi makhluk jurang. Tapi dia berbeda. Garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya dapat dengan mudah melahap dan memurnikan kekuatan jurang yang terkandung dalam anggur dan menjadikannya miliknya. Di saat yang sama, kekuatan sihir di tubuhnya sepertinya meningkat. Dia melihat iblis-iblis jurang yang sedang minum dan membual di sekitar kedai minuman. Jika dia tidak berada di dalam jurang, dia akan mengira bahwa dia masih berada di alam semesta modern. Berdasarkan kesan sebelumnya, menurutnya benua jurang ini seharusnya dipenuhi dengan pertempuran yang mengerikan. Setan jurang yang tak terhitung jumlahnya bertarung tanpa henti. Harus ada api perang di mana-mana. Bangunannya juga harus primitif. Tembok dan rumah yang terbuat dari batu dianggap maju. Setan biasa harusnya tinggal di gua. Tapi sekarang dia berada di kota ini, dia mendapati semuanya baik-baik saja. Teknik bangunannya juga sangat canggih. Itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang biadab. Itu mirip dengan masyarakat manusia. Pada awalnya, Xiaoping tidak mengerti mengapa jurang maut berubah seperti ini. Namun setelah tinggal di sini selama belasan hari dan terus-menerus meminta informasi, dia akhirnya memahami sebagian kebenarannya. Semua perubahan ini datang dari iblis misterius bernama Raja Iblis. Di zaman purba, iblis jurang mengalami kekalahan telak. Sejumlah besar iblis tingkat tinggi terbunuh. Semua iblis jurang disegel, dibunuh, atau melarikan diri kembali ke jurang maut. Bahkan para orang suci yang tak terkalahkan dari berbagai ras bergabung dan membunuh untuk mencapai bagian terdalam dari jurang maut. Mereka mendatangkan malapetaka dan membunuh banyak iblis alam yang tak terkalahkan. Hal ini menyebabkan kerusakan besar pada dunia jurang. Pada saat yang sama, sebagian besar jalan kosong dari jurang maut ke alam semesta modern telah ditutup. Mereka tidak bisa lagi masuk dan keluar dari alam semesta modern tanpa rasa takut. Apalagi begitu muncul di alam semesta modern, mereka akan langsung menjadi seperti tikus jalanan, diburu kemana-mana hingga mati. Seiring berjalannya waktu, tidak banyak iblis jurang yang berani meninggalkan jurang tersebut. Semuanya dengan patuh tetap berada di dalam jurang, tidak berani pergi. Lagi pula, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, masih lebih aman untuk tetap berada di dalam jurang. Mereka tidak akan dibunuh oleh orang-orang suci dari berbagai ras di alam semesta modern. Periode waktu itu hanyalah periode tergelap di jurang maut, bakat layu, dan ada banyak korban jiwa. Mereka semua kehilangan kepercayaan diri dan seperti anjing liar. Tak satupun dari iblis yang berani mengatakan bahwa mereka akan melakukan serangan balik ke alam semesta modern. Bahkan dalam menghadapi penghinaan seperti itu, mereka hanya bisa menanggungnya. Bahkan jika mereka harus mematahkan giginya, mereka harus menelannya ke dalam perut mereka. Dan pada saat ini, Raja Iblis misterius muncul. Begitu muncul, ia menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, menundukkan iblis tingkat setengah dewas satu demi satu dan mengumpulkan mereka di bawah panjinya, secara bertahap membentuk kekuatan yang kuat. Tidak butuh waktu lama untuk menaklukkan semua kekuatan di jurang maut. Tidak peduli betapa memberontaknya mereka sebelumnya, di depan Raja Iblis, mereka semua menundukkan kepala bangsawan mereka. Setelah itu, Raja Iblis memberitahu banyak iblis jurang bahwa kekalahan mereka dalam perang ini bukan hanya karena mereka meremehkan musuh, tetapi juga karena mereka tidak memiliki disiplin, tidak memiliki sistem, dan tidak bersatu. Itu seperti sepiring pasir lepas. Bahkan teknologi mereka sangat terbelakang, seperti manusia primitif. Jika mereka terbelakang, mereka akan dipukuli. Jika mereka tidak kalah perang, itu tidak masuk akal. Dan karena itu, di bawah kepemimpinan Raja Iblis, Iblis tingkat tinggi ini diam-diam menyelinap ke alam semesta modern. Namun kali ini, mereka tidak memilih untuk menghancurkan. Sebaliknya, mereka berubah menjadi manusia biasa dan berintegrasi ke dalam alam semesta modern. Mereka mulai dengan rendah hati belajar tentang berbagai aspek alam semesta modern. Mereka mempelajari sistem berbagai ras, mempelajari teknologi berbagai ras, dan mempelajari segala sesuatu yang berguna. Dan dengan cara ini, seluruh jurang mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama-tama, mereka langsung menyingkirkan sistem kesukuan dan memasuki sistem kerajaan. Dengan Iblis tingkat setengah dewa sebagai pusatnya, mereka membentuk kerajaan Iblis yang kuat. Dan Iblis tingkat setengah dewa adalah raja kerajaan ini, jadi mereka menyebut diri mereka raja jurang neraka. Selanjutnya, mereka membangun kota demi kota, memecat tuan tanah feodal, dan mengumpulkan Iblis yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota. Mereka membuat mereka mematuhi peraturan di sini dan tidak saling membunuh. Pada awalnya, sistem seperti itu tentu saja tidak bisa diterapkan. Hal itu ditentang oleh setan yang tidak terbiasa dengan aturan dan batasan. Mereka menyatakan bahwa yang lemah adalah mangsa dari yang kuat, dan pembunuhan yang tidak bermoral adalah Iblis yang sebenarnya. Jika mereka dikekang dan dikurung dalam sangkar, mereka akan menjadi harimau tanpa gigi. Ini hanya akan melemahkan kekuatan Iblis, bukan memperkuat mereka. Tetapi dengan dukungan dari raja Iblis dan banyak Iblis tingkat setengah dewa, semua lawan terbunuh dan dibasmi sepenuhnya. Hanya setan yang mendukung mereka yang bisa bertahan. Seiring waktu, seluruh jurang mengalami perubahan yang menggemparkan. Karena berkurangnya pembunuhan satu sama lain, dengan batasan sistem, kekuatan dunia habis pulih dengan kecepatan geometris. Setan tirani yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dilahirkan. Sekarang, mereka tidak hanya memulihkan kekuatan zaman kuno, tetapi mereka bahkan menjadi lebih kuat. Namun pada saat ini, mereka belajar membuat rencana, bertahan, dan membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, iblis habis ini tetap tidak memilih untuk membuat keributan besar. Sebaliknya, mereka bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan fatal. Jelas sekali, mereka menjadi lebih menakutkan dan lebih sesuai dengan karakteristik iblis. Raja iblis, eksistensi macam apa ini? Siaping menyipitkan matanya, tidak ada keraguan bahwa semua perubahan yang terjadi di jurang maut terkait dengan raja iblis ini. Jika bukan karena raja iblis ini, kekuatan jurang maut tidak akan sekuat itu. Selain itu, dia menyadari bahwa iblis yang tak terhitung jumlahnya di jurang maut sangat menghormati raja iblis ini. Seolah-olah dia adalah raja dari semua raja jurang maut, raja absolut yang berdiri di atas semua iblis. Pemujaan dan rasa hormat setiap iblis jurang terhadap raja iblis ini tertanam jauh di dalam tulang mereka. Tanpa raja iblis ini, jurang maut akan terpecah belah, dan tidak ada yang akan tunduk kepada siapapun. Fanatisme semacam ini membuatnya gemetar ketakutan. Sepertinya tidak ada informasi tentang raja iblis ini kerdasan umat manusia. Dia benar-benar bersembunyi terlalu dalam. Siaping mengepalkan tangannya. Jika dia tidak menyelinap ke dalam jurang, dia tidak akan tahu bahwa jurang tersebut telah mengalami perubahan seperti itu. Jika dia tidak tahu apa-apa, ketika perang terjadi, seluruh makhluk hidup di alam semesta pasti akan menderita kerugian yang besar.